Intro Sahabat kece, dikutip dari Indusport, Kepala Pelatih Ganda Campuran Platnas PBSI Richard Mainaki memutuskan pensiun dari posisi Kepala Pelatih Ganda Campuran Platnas PBSI setelah melalui banyak prestasi dengan melahirkan para juara di sektor Ganda Campuran termasuk sukses membawa Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir meraih medali emas Olimpiade Rio 2016 namun meski memutuskan mundur dari posisi Kepala Pelatih Ganda Campuran Platnas PBSI Richard Mainaki mengaku tak langsung mundur dari dunia bulu tangkis kepada alaman PB Jarum Richard Mainaki mengatakan masih terikat kontrak dengan klub tersebut tetapi belum memastikan kedepannya akan bagaimana pasalnya Richard berencana pindah ke Manado, Sulawesi Utara demi lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya saya tidak akan sepenuhnya meninggalkan bulu tangkis dan sejauh ini saya masih terikat sebagai pelatih di PB Jarum nanti bakal mengobrol lagi dengan tim PB Jarum akan seperti apa nantinya kedepannya kata Richard rupanya pelatih asal Ternate ini juga menyimpan misi mulia yakni ingin mengembangkan bulu tangkis di Manado yang jelas saya tidak akan sepenuhnya meninggalkan bulu tangkis saya punya mimpi bisa membuat pembinaan bulu tangkis di Manado yang bagus karena saya melihat di sana itu fasilitas sudah mendukung bibit-bibitnya pun cukup banyak tambahnya lagi namun sayangnya tidak ada program pembinaan yang jelas dan saya berharap nantinya bisa membuat suatu pembinaan yang jelas sehingga bisa membantu regenerasi bulu tangkis Indonesia kedepannya melatih bulu tangkis sejak 1995 Richard Mainaki sudah banyak memoles bibit-bibit juara dari Indonesia puncaknya ketika ia mendampingi Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir meraih medali emas Olimpiade Rio 2016 momen-momen bersejarah yang tak bisa saya lupakan pastinya bisa membawa atlet saya 5 kali juara oleh England 4 kali juara dunia meraih 2 medali perak Olimpiade dan meraih 1 medali emas Olimpiade Uja Richard beberapa pebulu tangkis top yang lahir dari tangan dinginnya antara lain Trikus Haryanto Minarti Timur Nova Widianto Liliana Natsir Tontowi Ahmad Vita Marisa Vlandi Libele Rappen Jordan hingga Melati Deva Oktav Yanti bahkan beberapa anak didiknya kini sudah mengikuti jejaknya menjadi pelatih seperti Vita Marisa yang mengabdi di PB Jarum dan Vlandi Libele yang kini melatih di Malaysia Vlandi Libele pun memberikan penghormatan kepada rekannya Richard Mainaki yang pensiun sebagai pelatih melalui unggahan di Instagram Vlandi Libele memberikan penghormatan untuk Richard Mainaki saya mengucapkan selamat pensiun nikmati waktu pensiun dan terima kasih untuk segalanya buat Kak Richard Mainaki tulis Vlandi Libele dikutip dari Badminton Planet Vlandi Libele mengenang jasa Richard Mainaki yang memintanya berpasangan dengan Vita Marisa di usianya yang sudah tidak muda lagi Vlandi Vita pun tampil bersama di Olim Tiado Beijing 2008 yang merupakan penampilan keempatnya di ajang olahraga 4 tahunan itu sedikit flashback sempat berencana gantung rakyat tahun 2005 Kak Richard memberi saya kesempatan bermain di ganda campuran dengan Vita Marisa yang saat itu tengah mencari pasangan lanjut Vlandi meski saat itu saya sudah 32 tahun saya merasa diberi nafas untuk memperpanjang karir saya di pelatnas dan membuat pencapaian di usia yang tidak muda lagi Olim Tiado 2008 merupakan Olim Tiado keempat saya sampai akhirnya saya menyudahi karir saya di usia 37 tahun saya pikir saya merasa sangat beruntung dan diberkati saat itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati